Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari Pemuda-Pemuda Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan hasil rumusan dari Kongres Pemuda II yang hingga saat kini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Saya, Muhammad Dayan Indaguna dengan NIMA 1D 020096 akan memperankan tokoh Sugundo Joyo Puspito yang kala itu merupakan ketua dari Kongres Pemuda II yang menghasilkan rumusan atau trilogi yang biasa disebut dengan Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa. Atas jasa pada masa pemuda dalam memimpin Sumpah Pemuda maka oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1978 diberikan tanda kehormatan Republik Indonesia berupa bintang jasa utama. Selain itu, ia juga mendapat satya perintis kemerdekaan pada tahun 1992. Seperti diketahui bahwa trilogi ini lahir pada detik Kongres Pemuda II di mana Muhammad Yamin yang duduk di sebelah Sugundo Joyo Puspito menyodorkan secari kertas kepada beliau. Dalam secari kertas tersebut dituliskan bahwa ada trilogi yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa. Selanjutnya, Sugundo memberikan paraf pada secari kertas tersebut yang menyatakan bahwa ada yang bersetujuan dan diikuti oleh anggota lainnya yang menyatakan setuju. Arti penting semangat yang dijiwai oleh Sumpah Pemuda dalam menemukan persatuan yang menjadi modal dalam perjuangan merebut kemerdekaan untuk memasuki masa depan yang lebih baik dalam perjalanannya sampai dengan era reformasi telah mengalami berbagai ujian dan cubaan. Sumpah Pemuda merupakan tonggak penting dalam rangkaian perjuangan melawan kolonialisme di kedaerahan. Ini merupakan suatu perjuangan menuju kebangsaan Indonesia yang merdeka yaitu kebangsaan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Juwa merdeka telah meresap pada setiap bukti Sumpah Pemuda. Tokoh selanjutnya akan diperankan oleh rekan saya yaitu Rezaldi dengan kaitannya terhadap kejadian Sumpah Pemuda di dalam Kongres Pemuda II. Terima kasih. Sekian dari saya. Suatu bangsa yang besar akan bertahan karena adanya pemuda yang menggerakkan perubahan dan melakukan kegiatan positif untuk kemajuan bangsanya. Jangan sampai malah pemuda terjebak dalam kegiatan yang tidak produktif yang justru akan menghancurkan masa depan bangsanya. Saya Rezaldi Alfian akan memerankan tokoh dari Joko Marsyait serta mengungkap peran beliau dalam kilas balik Sumpah Pemuda. Joko Marsyait merupakan wakil ketua dari Kongres Pemuda II. Dirinya membantu penyelenggaran Kongres Pemuda bersama ketuanya yaitu Sugondo Joyo Puspito. Sebelum menjadi wakil ketua, Joko sempat menjabat sebagai ketua dari Yongjava. Joko Marsyait memiliki nama asli Tirto Diningrat yang lahir di Talawi, Salawah Luntok, Sumatera Barat pada 24 Agustus 1903. Salah satu perjuangan pemuda saat ini yaitu dengan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan. Karena di era globalisasi seperti sekarang ini, rasa persatuan tersebut bisa saja mengikis nilai persaudaraan jika kita tidak mampu memanfaatkan teknologi dengan benar dan kurangnya rasa toleransi untuk menerima perbedaan. Padahal perbedaan adalah bagian dari kemanjemukan bangsa Indonesia dan menjadi alasan bersatunya Indonesia dalam Bineka Tunggal Ika. Untuk menghargai perjuangan zaman melampau, maka generasi muda masa kini harus melahirkan ide, kreativitas, dan inovasi agar mempertahankan eksistensi dari kemerdekaan itu sendiri. Ide-ide milenial itu tidak perlu dibatasi jika ide-ide tersebut memberikan kekuatan untuk membangun negeri di bidang politik, generasi milenial harus ikut andil dalam menyuarakan suara. Sementara di bidang ekonomi, sebisa mungkin generasi milenial mampu memunculkan usaha-usaha baru dan menebarkan jiwa-jiwa entrepreneurship kepada pemuda lain. Selain itu, di bidang sosial dan budaya, pemuda harus bisa merperan dalam melakukan perubahan di kehidupan sosial dan mampu merevitalisasi budaya yang perlahan memudar di era globalisasi. Toko selanjutnya akan diperankan oleh tekan saya, yaitu Linda dengan peran tokohnya dalam memaknai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan simbol penting bagi bangsa Indonesia. Dalamnya terkandung makna persatuan dari keragaman bangsa Indonesia. Di sana terdapat perdebatan panjang disertai dengan konflik tentang bentuk persatuan yang ideal yang saling tumpang tinggi dengan kepentingan di masing-masing resip. Sampai pada akhirnya, tanggal 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda berhasil dikemandangkan. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita memahami baik sisi gelap maupun sisi terang dari sejarah Sumpah Pemuda untuk membangun sikap kritis. Sehingga gelagat dari pihak manapun yang mencoba menutupkan jenis kritis serta memaksakan satu versi haruslah dikritik dan dilawan. Saya Rinda Fitriani memerahkan tokoh sebagai Johana Mas Deni Tumbuhan. Selanjutnya saya akan membacakan biografi dari beliau. Johana Mas Deni Tumbuhan lahir pada tanggal 29 November tahun 1910 di Amurang, Surawesi Utara. Beliau dilahirkan dengan nama Johana Tumbuhan. Sejak tahun 1926, beliau dikirimkan oleh orang tuanya untuk bersekolah di Mulu. Selanjutnya tahun 1927, beliau mulai aktif di organisasi Jongwina Hassan. Beliau merupakan pahlawan perintis kemerdekaan. Sebagai aktivis pemuda-pemudi di Indonesia, beliau banyak bertemu dengan Mr. Asha'at, Mr. Muhammad Yamin, dan Dr. Osmani. Beliau juga bertemu dengan Mas Deni, salah satu tokoh bergerakan di Indonesia yang kemudian melamarnya dan menjadi suaminya. Pada tahun 1928, Johana Mas Deni Tumbuhan ikut serta dalam pembacaan ikras Sumpah Pemuda pada Kongres Sumpah Pemuda II. Beliau juga menjadi saksi sejarah detik-detik proklamasi di rumah Bung Karno. Beliau pada tahun 1946 diberikan amanah untuk menyusun konsep tukus sederhana proklamasi di depan rumah Bung Karno Jalan Perkangsaan Nomor 56, Jakarta. Kemudian pada tanggal 13 menit tahun 2006, beliau wafat di Jakarta. Selanjutnya, tokoh yang akan diperankan oleh rekan saya, yaitu Rafika, tentang peranan Sumpah Pemuda Pemuda bagi generasi muda saat ini. Mengapa orang berpikir bahwa seorang pria yang dikendalikan oleh hawa nafsu akan dapat disembuhkan jika diberi kesempatan untuk berpoligami? Ia mungkin juga ingin mengambil istri dari orang lain atau bahkan berhubungan seks dengan seorang pelacur. Saya, Suwarni Pemuda Dikdo dari seksi perempuan Yong Jawa. Di sini, saya, Rafika Roshahida, berperan sebagai Suwarni Pemuda Dikdo. Dan selanjutnya, saya akan membacakan geografi dari Suwarni Pemuda Dikdo. Saat Indonesia belum berdekam, Suwarni adalah perempuan Jawa yang langka di masanya. Ia selalu digambarkan sebagai sosok perempuan yang keras dan tidak takut mengemukakan pendapatnya di muka forum. Suwarni lahir pada tahun 1910 dan berasal dari keluarga yang sederhana tetapi sangat dihormati. Lahir dengan nama Suwarni, dengan nama panggilan kesayangan, Nining. Ayahnya bernama Raden Bagus Nersair Joyo San Petro yang berasal dari Jirbon. Walaupun mudah huruf, namun ayahnya mampu menjadi dalam wayang kulit dalam tiga bahasa sekaligus, yaitu Sunda, Jawa, dan Indonesia. Suwarni memiliki seorang adik perempuan yang bernama Suwarsi. Keduanya sama-sama bersekolah di Kartini School yang didirikan oleh penyemper di Bukur. Sekolah tersebut merupakan sekolah dasar 7 tahun khusus untuk perempuan dan setara dengan bis. Pada usia 16 tahun, tempatnya tahun 1926, Suwarni bergabung ke dalam organisasi Yung Jawa dan aktif dalam seksi perempuan. Beliau memimpin seksi putri organisasi pemuda Indonesia Yung Jawa. Pada tahun 1927, beliau mendirikan organisasi putri Indonesia. Dan tiga tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1930, diubah namanya menjadi organisasi istri sedar dan diresmikan di Bandung. Sumpah pemuda, tanggal 28 Oktober 1928, adalah terminan dari tekad dan iklan para pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Pada saat itu, mereka tidak membedakan suku, pulau, dan organisasi yang mana. Mereka tekad karena tekad mereka ingin bersatu untuk merebut kemerdekaan dari para penjajah. Semangat persatuan pada waktu itu sangat menonjol. Mereka bertekad untuk hidup atau mati, tiada jalan lain untuk merebut kemerdekaan kecuali bersatu Padung. Tokoh yang akan diperankan selanjutnya oleh rekan saya, yaitu Hansa, serta peran perempuan dalam memaknai arti Sumpah Pemuda. Peran perempuan dalam Sumpah Pemuda bagi sebagian orang jarang untuk dilirik. Salah satu perempuan yang memegang peran penting dalam Sumpah Pemuda adalah Nona Purnah Mauland. Sebagai pembicara pertama dalam Kongres Pemuda II mewakili Jong Java. Di sini, saya akhirnya risahkan saya berberan sebagai tokoh Nona Purnah Mauland. Selanjutnya, saya akan membacakan biografi dari Nona Purnah Mauland. Purnah Mauland merupakan seorang guru yang aktif dalam bidang pendidikan dan pembinaan pemuda. Ia juga aktif dalam Jong Java. Purnah Mauland berpendapat, usaha mencerdaskan bangsa haruslah disertai usaha menciptakan suasana tertib dan disiplin dalam pendidikan. Hari itu, Ahad 28 Oktober 1928, dibalik mimbar di gedung Os Java Bioskop, Nona Purnah Mauland menyampaikan buah pikir di hadapan para pemuda yang terlibat Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda. Purnah Mauland menjadi pembicara pertama setelah dua pembicara utama yakni Ki Hajar Dewantara dan Joko Sarwono berhalangan hadir. Selanjutnya, setelah Nona Purnah Mauland, giliran Sermidi Mangun Sarkoro seorang tokoh pendidik yang berbicara. Kala itu, Nona Purnah Mauland memutarakan bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis melalui penanaman pendidikan karakter. Peran keluarga dalam menentukan seberapa jauh seorang anak dalam prosesnya menjadi lebih dewasa, memiliki komitmen terhadap nilai moral tertentu, dan menentukan bagaimana dia melihat dunia sekitarnya. Seperti memandang orang lain yang tidak sama dengan dia. Berbeda status sosial, berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda latar bakal budaya. Di keluarga pula, seseorang mengembangkan konsep awal mengenai keberhasilan dalam hidup ini dan wawasan mengenai masa depan. Seperti yang kita tahu, masih sangat sedikit yang mengetahui sosok perempuan hebat di balik sumpah pemuda. Semoga dengan adanya video ini, membuka wawasan para penonton untuk mengetahui sedikit cerita dan kontribusi perempuan di balik sumpah pemuda. Tokoh selanjutnya akan dibawakan oleh Neng Rika dan peran perempuan yang terlibat dalam sumpah pemuda. Para perempuan tidak hanya terlibat dalam pembicaraan soal pergerakan saja, tetapi juga disertai dengan perbuatan. Saya, Ma Poradi Reja, Ketua Cabang Bandung, Jawa Islami Tembuan. Di sini, saya Neng Rika berperan sebagai Ma Poradi Reja. Saya akan sedikit mempaparkan biografi mengenai Ma Poradi Reja. Ma Poradi Reja merupakan salah satu tokoh yang hadir dalam sumpah pemuda pada tahun 1928. Beliau lahir di Cerimus, kuningan tanggal 13 Agustus tahun 1902. Ayahnya bernama Raden Wijayampur Adi Reja. Dalam menjalani kehidupannya, beliau menempuh jenjang pendidikan pada tahun 1910 sampai tahun 1917, beliau bersekolah di Hils, Tosik Malaya. Kemudian pada tahun 1917, beliau melanjutkan pendidikannya di Mulo Bandung. Dan pada tahun 1921, beliau melanjutkan pendidikannya ke luar negeri di SSP Diak Stonsemen. Beliau merupakan salah satu wanita yang aktif dalam berbagai organisasi. Beliau juga berhasil mendirikan sebuah organisasi bernama Damus King, yaitu organisasi yang memupuk rasa kepemimpinan dan kualitas para wanita. Pada tahun 1926, beliau hadir dalam Kongres Pemuda 2. Dan pada tahun 1928, beliau hadir dalam Kongres Pemuda 2. Sikap yang bisa kita ambil dari beliau ialah bahwa perempuan itu harus mendiri, harus menyelesaikan persoalannya secara tuntas, bertanggung jawab kepada pilihannya, dan sopan santun kepada siapapun. Hadirnya Mopora Direja dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928, memberikan bukti kepada kita bahwa pada masa itu, para wanita sudah berpartisipasi aktif dalam menyuarakan pendapatnya. Bagi generasi muda, kita harus senantiasa menjunjung tinggi ikrar yang ada dalam Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda Kami, Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumbah darah yang satu tanah air Indonesia Kami, Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia Kami, Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia Sampai jumpa.